Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bumilar nyuruh pedaus mudah-mudahan Kali ini ada dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang satu apapun Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keselamatan di dunia dan akhirat Untuk kita semua Kali ini saya ditemani oleh sahabat saya Kang Lugai Dede Lugai Sebenarnya namanya ada Dede Dodi Cuma lebih dikenal dengan Kang Lugai Beliau ini adalah salah satu tokoh supranatural Yang berasal dari desa Lenggok, Jawa Kecamatan Cimrak Oh Cimrak Sorry, Kecamatan Cimrak, Kabupaten Pangandara Seorang lagi Beliau berasal dari desa Lenggok, Jawa Kecamatan Cimrak, Kabupaten Pangandaran Dan kesehariannya beliau adalah Sebagai praktisi pengobat Tradisional atau Batra Khususnya tentang BKM, tentang Gura Tentang Rupas Beruga Jadi kita Akan mencoba berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman Terkait dengan Pengobatan tradisional Luar biasa Kita bergabung bersama tokoh Pangandaran Sahabat Bumila Durfidaus Kita akan berbicara terkait dengan pengalaman yang terdahulu Terkait dengan praktek perdukunan Berat Dulu karena ini Pangandaran juga sekitar tahun 98 1958 Sampai 1959 Itu terkenal dengan Pembersihan Pembersihan Dukun Santet yang berada di Kabupaten Pangandaran Di pantai habis oleh masa saat itu Ya Alhamdulillah Saat itu ya Tetapi sekarang Alhamdulillah Pada saat sekarang ini Ya terkait dengan Kejahatan-kejahatan Supranatural Dengan jin Setan siluman dan iblis Di Kabupaten Pangandaran Sekarang sudah mulai Lebih syariah Lebih didasarkan atas Keagamaan Khususnya tentang Keagamaan Islam Nah agama Islam Ini Kita akan berbicara Sebelum dia menjadi Praktisi Supranatural Ternyata juga Beliau ini juga korban Dukun Betul Korban Dukun Korban Dukun Nah ini Ceritanya gimana nih Dulu Kan Sebelum menekuni ya Dunia Supranatural Spiritual Atau pengobatan tradisional ini Juru pernah ketipu Gimana ceritanya ini Bisa ketipu sama Dukun itu Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Sahabat-sahabat Nur Tidraus Yang ada dimana saja berada Gitu Ini saya hanya membagi Sebagian ilmu aja ya Tidak sepulnya gitu ya Karena ya takut Sekilas 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 aja Jadi memang benar Dalam agama itu Kesirikan itu Tidak diperbolehkan Karena apa Di samping Merugikan kita Di akhirat Di dunia saja Sudah dirugikan Gitu Ya pertamanya itu Saya itu benar-benar ingin Mengobati diri pribadi Berhubung Ada keinginan Ada keinginan ya Pak dokter ya Ada keinginan untuk Satu Permasalahan yang diinginkan Agar cepat selesai Agar cepat selesai Keinginan saya itu Dengan biaya murah Dengan biaya murah Cepat Ternyata Bukan murah Malah memegang Contoh kecilnya aja ya Contoh kecilnya Saya pernah bertapa Bertapa di suatu makam Bertapa di suatu makam Saya tidak akan bilang ya Dimana itu tempatnya Cuman saya ke daerah Garut Sudah ke daerah Cirebon sudah Alhamdulillah Itu pengalaman Hitam saya Dan sekarang Mudah-mudahan Allah memberikan Hidayah sama saya Tidak hitam lagi Dan ini untuk Hitam Apa abu-abu atau putih Hitam pisang Jadi ini Saya berbicara Untuk Pemirsa Sahabat saya Di Nurupidarus Terutama itu ya Jangan sampai seperti saya Karena apa Si dukun tersebut itu Sangat halus Sangat halus Cara memberikan Trik-triknya Untuk Memasuki ke daerah otak saya Dan untuk dijalankan Pak dokter ya Contohnya gini Saya Hampir tiga malam lah Tiga malam ya Di makam itu Nah tiga malam Di makam itu Setelahnya saya Ya kalau sholat sih Saya sholat Itu juga Ya sholat Tetapi setelah Dirasa-rasa gitu Kok gak ada yang datang Anak saya Sudah mencipti Wah segala lah Itu istilahnya Potong kambing Ya istilahnya ada Teman saya yang Potong hayam Kambing gitu Untuk apa Ternyata ya Nonsense lah itu semua Jadi pada waktu itu Bahasa Seperti kita dihipnotis Pak Pada waktu itu Kita itu Memang nurut aja Mau nurut aja Sebenernya Apa yang dikatakan dukun Jadi kuncinya dukun itu Punya ilmu hipnotisnya Untuk memasuki Supaya kita itu Mau Kedalam Ajakan dia Hipnotis atau gendam Gak tau Gak tau Antara itu Hipnotis atau gendam Itu Kurang Lebih mengeruk ke gendam ya Nah ya mungkin Itu ya Nah secara Dia bicara gitu Langsung kita menuruti Oh iya ya Karena kita sudah Dibumbui nafsu Ingin cepat selesai Permasalahan kita Nah seperti itu ya Sangat salah sekali lah Sangat salah Udah tau dari agama juga Udah salah Udah biaya Udah keluar banyak Udah kurang tidur lagi Eh pulang-pulang Malah sakit saya Nah seperti itulah Pak dokter ya Mungkin saya udah Tiga kali berturut-turut Berturut-turut Itu ya Tidak disini Tidak 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 Full Gagul Tindak Tidak lagi Coba lagi Ada yang lebih parah lagi Itu bener Ada yang Sampaikan Ah ya udah Seperti itulah Cuman saya Kesankan dari sekarang Mudah-mudahan Sifat-sifat terhadap Dukun itu Biarpun Dia itu Berjubah Kiai Berjilbab Jenggotnya Kayak zilugai Gini Jangan terlalu Percaya Kembalikanlah Kepada Al-Quran Dan Hadis Tuntunan Rasulullah Nah seperti sekarang Saya ya pak dokter Alhamdulillah Mungkin sama Allah Dikasih Saya punya Pekerjaan sekarang Sebagai terapis Bekam Dan pengalaman Yang saya alami dulu Kealaman juga sekarang Cuman saya Mungkin Nggak nipu Gitu Kalau bener Malah aduh ya Allah Bener Terjadi itu Waktu disedot Dia marah-marah Sampai Wah bener Sifat-sifat itu marah-marah Sampai kan Yang namanya Darah itu Mustahil Dingin kan Dingin dengan bau Itu kan Ini mah Begitu dibekam oleh saya Dingin bau Nah itu Terjadi oleh saya Dan Oh mungkin ini dosa-dosa saya Iya Gitulah pak dokter Mungkin sekilas gitu ya Jadi kalau kita Menarik beberapa poin Dari Pengakuan Kak Ruga ini Jadi Dulunya dia pernah Melakukan proses Perjalanan spiritual Tetapi lebih banyak Kesirkiah Nah itu Kesirik Kesirik Instan Instan Dengan murah Dan cepat Ternyata Setelah Ditekuni Ditelusuri Dan dilaksanakan Justru malah memberi Nilai Pengorbanan yang besar Besar Uang Tenaga Waktu Korbanan Dan sebagainya Artinya disana Ada sebuah Proses Mengarahkan Kepada seseorang Untuk mengarah Kepada Satu Sirik Yang kedua Kepada Kerugian Tapi yang diuntungkan Siapa? Dukuh Aduh Yang diuntungkan Tukang kambing Tadi kan Beli kambing Beruntung Cuma Terus 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 Sembali Sembali Persalahan kerugiannya Di sembali itu Atas nama Jin Atas tama Bukan nama Allah Bukan nama Allah Nah itu Kesirikan Tapi hanya sebagai Sebuah Persembahan Sebagai sebuah Kurban Itu kesirikan Berikutnya lagi Para saat juga Disana juga Datang Ke sebuah tempat Yang Sunyi Saya juga Meminta bukan kepada Tuhan, tetap membincang kepada makhluk penuhu yang berada di sana itu kesalahannya juga, berikutnya juga ternyata, walaupun sudah berkoban banyak duit, kan satu kali diulang-ulang lagi, diporotin terus kan terus, diporotin, gak terasa diporotin aduh gak terasa, betul diporotin akhirnya juga tidak jelas kan, iya pindah lagi ke dukun yang lain, ke dukun yang lain yang lain, mengeluarkan lagi berjubah, berjubah, kayak Kiai berjubah kayak Kiai ah, pokoknya tidak sedikit pun saya menaruh kecurigaan bahwa dia itu akan membawa kemana tidak, setelahnya ini masyarakat baik setelahnya sadar ya ini masyarakat nah, sekarang ini lagi ramai kan, Lugai, sekarang ini di Youtube, di Youtube ini, kreator Youtube itu ada banyak uskun ustad dukun nah, yang barusan dibilang ya, itu saya dukun pertama, pakaiannya berjubah, Kiai seperti Kiai bawat asbe bawat asbe, selawak tetapi pada prakteknya di dalamnya ada praktek perbukuanan siri siri, betul tapi disambarkan padahal saya keserkan siri terus lagi ini punya juga ada ada tapi saya tidak akan bilang ya semudah-mudahan Bapak Kiai tersebut Allah memberikan hidayah amin saya tidak akan bilang siapa itu dimana itu sangat jelek buat saya dan ternyata saya mendoakan dia cepat-cepat punya hidayah dari Allah amin segitu amin dan seperti itu bukan satu bukan dua sekarang ribuan di konten-konten kreator yang tiba-tiba menjadi uskun usadukun di dalamnya ada praktek settingan ada praktek surat munyalaf ada praktek tipu menipu ada juga praktek pencah bulan kadang-kadang seperti gini juga kan bisa aja tipu musliha seperti saya sekarang sama Pak Dokter mudah-mudahan ya menjadikan contoh buat yang lain jangan sampai memberikan kesegaran ilmu buat orang lain itu tidak ada istilah tipu musliha ya gitu nah baik sahabat ternyata ada dua tipe tipe yang pertama tadi ya tipu-tipe bahwa penampilannya menjadi seorang dukun yang kedua berkamuflase berkamuflase menjadi seperti kiai ada jenggotnya ada pakaian mamanya ada sorbannya tapi tidak termasuk saya Pak tidak termasuk saya bagus lah pokoknya lebih bagus daripada kugis atau jenggot kambing terus kan baik ya yang ketiga juga ada dukun yang memang pakaiannya tidak terlihat seperti manusia biasa tetapi disana melakukan praktek perdukunan nah ini sahabat gimana apa jinah itu oh iya baik ya nah biasanya juga selain ini hampir sebagian besar teman-teman juga gua bahwa kalau dukun itu kalau tidak nipu ya cabul cabul betul 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 itu ada di daerah jawa ada di daerah jawa kan lupa sebagai saksi juga bukan saksi lagi malahan saya yang dorong-dorong ya adakah lagi nih dia itu pengen cepat melunasi hutang ceritanya mengingin melunasi hutang si tetangganya itu dibawa tetapi dalam tempo yang bersamaan itu nanti udah pulang dari sana itu jangan kita itu punya birahi terhadap tetangga yang dibawa kita berangkat bersama berangkat bersama disana melakukan praktek perjinahan nah pulangnya itu biarpun kita itu godaannya itu melihatnya itu waduh nah itu udah gagal kembali cuman dari satu orang itu pasti ada yang muncul itu apakah laki-lakinya laki-lakinya atau perempuan ada itu tapi saya tidak akan dibilang di tempatnya dimana saya juga tahu gitu pesugihan di daerah dimana insyaallah ya itu jangan ditiru lah jangan ditiru terus kan pak baik nah sahabat bahwa tentunya dalam hal ini praktek perdukunan adalah sebuah praktek yang jelas disediakan agama ya disediakan oleh agama resop itu maka pemerintah pun juga melakukan proses penertiban terkait dengan pengobatan tradisional ini itu ada yang dinamakan dengan apa kelembagaan bakropakem bakropakem dan koordinasi kepercayaan aliran pada masyarakat jadi semua praktisi supranatural atau pengobat tradisional itu tersatat dan juga memberiki izin praktek pengobatan tradisional untuk memperoleh surat terdapat sebagai pengobat tradisional dan untuk menjadi seorang yang memberiki izin praktek tradisional itu ada syarat dan ketentuan yang luar biasa sulitnya dan tidak semua praktisi supranatural bisa mendapatkan surat tersebut karena berdasarkan seleksi pengalaman landasan juridisnya landasan empirisnya landasan skillnya kemampuan lain sebagainya itu baru mendapatkan pengobatan tapi ada juga dia juga memiliki izin tetapi justru melakukan praktek pendukunan juga penyimpangan penyimpangan penyelagunaan penyelagunaan pada saat dia mengajukan prakteknya betul tetapi pada saat prakteknya keusap setan juga melakukan jadi sebenarnya tidak semua orang yang memiliki izin praktek dan terdaktor sebagai pengobat tradisional itu juga memberikan jaminan lurus tapi ada juga oknum-oknum yang betul-betul menyalahgunakan terkaitnya praktek perakutan tadi jadi kita berhati-hati ya betul kan lugai kalau berbicara dengan Kang Lugai tentunya kalau berbicara tentang Beckham dia memang ahlinya kalau terkait dengan ini kita berbicara saja di kesarian kenapa sih masyarakat sekarang lebih percaya kedukun dibanding ke ustan kekiaya atau ke dokter medis kenapa lebih banyak percaya kesarian menurut saya pengalaman yang dianalisa oleh saya kalau kedukun bahasa manisnya dukun itu instan kalau ke kiai ke ajangan pasti nyuruh solat kalau kedukun cukup dengan ini ini sudah tunggu satu minggu atau satu bulan lamanya dapat ini tidak tidak dapat datang lagi gitu penasaran duit lagi tapi kalau ke kiai logikanya paling kita tahajud paling baca quran paling sulat berjamaah gitu nah setelah saya telah itu padahal enak-enak ke kiai kalau bertanya sama pak pak dokter ya ke kiai suruhnya bagus mempersucikan diri beristighbar nah seperti ya saya tidak akan ngomong orang lain pak dokter seperti saya dulu hitam ya ya bukan berarti sekarang sudah putih gitu tetap masih kena hidung itu hitam itu yang dimaksudkan oleh saya Alhamdulillah saya dapat didaya usahakan jangan tinggalkan sholat usahakan jangan tinggalkan sholat jadi biar manapun juga sholat perbaiki nanti Allah akan memperbaiki segalanya gitu yang ketemu sekarang pak dokter sama saya usahakan sholat bagus jadi alasan ternyata masyarakat kita sebagian kecil atau mungkin sebagian besar ya lebih percaya kepada dukun karena dukun itu menjanjikan instan menjanjikan secara instan hanya mengeluarkan biaya sekian padahal sekian sekian jadi gede jadi besar gitu jadi terkesannya kecil tapi terhaf gede terhaf besar itu mengeluarkan seperti itu tapi hasilnya ya semakin sesat menyesatkan menyesatkan semakin jauh dari Allah mudah cuma bersekutu dengan Iblis ternyata bersekutu dengan Iblis juga capek 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 hati benghara gitu sesatudah neraka yang nanya aneh neraka mahal tapi terus aja untuk masuk surga itu murah murah orang gak pada mau jarang gitu ya atau mungkin jumlahnya relatif sedikit tetapi untuk neraka itu dengan biaya mahal tapi berbonong-bonong berbonong-bonong orang masuk neraka mudah-mudahan ya Pak Dokter sahabat dari Pirdaus terus teman-teman kita yang akrab dengan kita dengan Pak Dokter dimana saja pun berada gitu kita dikasih hidayah bisa bersama-sama lagi jangan seperti saya dulu Pak Dokter jangan seperti si Lugai dulu pernah tercerumus nah diutarakan seperti ini bukan berarti apa kasihan lah mumpung kita masih diberi kesempatan sisa umur gitu Pak Dokter ya nah ini terkait dengan sihir santet telur tenung dan praktek lainnya itu memang memang masih ada masih ada cuma persoalannya sekarang ada banyak solusinya lebih besar sekarang itu mereka menjadi kedukun ya itu sehingga yang terjadi adalah pada saat melakukan proses pengobatannya juga yang sudah sesat malah semakin setersesat tetapi pada saat datang ke Ustaz ke Kiai tadi itu berat karena harus wirid harus berjikir harus sholat harus sholat harus berdoa tapi jaminannya bersih kan begitu bersih tapi jarang yang terjadi jarang lebih banyak ketipu ke Uskun dia tadi aduh keajangan dukun Ustaz dukun gitu dukun pura-pura dukun eh pura-pura Ustaz padahal dukun nah terkait dengan sihir santet telur tenung dan lain sebagainya tang lugai gitu ya menurut tang lugai sekarang cara menghadipinya yang sangat sederhana untuk sahabat-sahabat kita yang di rumah supaya tidak terkena sihir santet telur dan tenung apa saja apa sesuatu solusinya mungkin mudah tapi patent patent oke untuk tidak terjadi santet atau tenung dari pihak lain untuk diri kita pertama dirikan sholat ya terutama sholat tahajud ya nah itu harus itu kedua di rumah itu harus sering ada yang membaca Al-Quran pilih berganti kalau paginya kita sebagai suami siangnya anak atau istri sorenya siapa ketiganya kalau sebelum tidur berbudu berbudu dulu itu insyaallah insyaallah karena apa ya dalam hadis pun ada ya dalam dalil kenapa iblis dan setan itu takut sama manusia yang di rumahnya itu ada suka yang rajin sholat sunat berarti sunatnya sunat tahajud atau sulat doha buat laki-laki mewajibnya ke masjid nah pertama itu dan kedua yang paling utama setan dan iblis paling enggak paling enggak mau itu di rumahnya itu ada yang suka mengaji Al-Quran karena dari huruf-huruf Al-Quran itu mendapatkan barokah-barokah gitu itu dan yang paling penting setiap masuk rumah itu harus bismillah dulu contoh kita membukakan pintu bismillahirrahmanirrahim baru assalamualaikum insyaallah setan iblis tidak akan biarpun ininya dibukakan itu tidak bisa masuk setan itu ya tip-tip dari saya kalau kita tidak ingin terkena sihir atau didolimi orang gitu ya didolimi orang pertama dirikan sholat sunat berarti tahajud dengan wajib kan kalau dirikan sholat sunat berarti wajib juga harus sudah terus membacakan Al-Quran setiap hari itu setiap hari dan harus jadi keharusan itu kan malahan kata rasul kan membaca Al-Quran itu wajib bagi umat rasul itu ya bagi umat islam terus yang paling ketiga kalau mau tidur wuduk dulu itu sih murah murah tapi kenapa orang gak mau coba berdokter saya juga kadang-kadang lupa kadang-kadang lupa nah itu tip dari saya insya Allah dengan seperti itu demi Allah demi Allah nih setan tidak akan bisa masuk keberadaan jangan kering kepada tubuh kita ke rumah kita pun tidak akan masuk kadang-kadang dapatnya itu ke tetangga atau ke sodara kita yang yang jarang sholat gitu pak ada dalilnya itu ada dalilnya gitu pak mungkin tip dari saya tadi jadi ada cara sederhana di rumah ternyata dampaknya dasar dengan melakukan sesuatu hal yang tadi sunat yang satu dengan mendirikan salat sunat yang wajib yang kedua membaca Al-Quran terus yang ketiga membaca kalau mau tidur membaca surat-surat ayat-ayat pada saat mau tidur pada saat masuk rumah pembentengan gaib dengan bacaan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya seperti itu itu sederhana murah 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 lagi ya tapi kenapa enggak mau lebih banyak mencari dukun yang sulit beli benteng rumahnya katanya beli di pakai ini di tanam ini tanam dalam itu ya pakai apa aja lah tektek dan kadang-kadang ini pak dokter orang kena santet orang kena dukun orang kena zolim orang lain kenapa berobatnya itu tidak secara islamik kadang-kadang kini ya yang pengalaman saya pak dokter terus terang ya bukan saya ngeinikan saya sebagai ahli terapis bekam kadang-kadang setan dan iblis itu benci loh sama tukang bekam bener pak dokter ada dalilnya semua juga tahu setan itu senangnya di darah-darah kotor betul gak di darah-darah kotor di ketia kesukaannya kan nah sekarang kami itu ngeluarkan darah-darah yang kotor kenapa orang yang hide gitu jarang harus gini-harus gini ada ketentuannya gitu ya karena apa kesenangannya itu setan ada solusi dari sisi kebubaran tapi tadi dengan bekam kan nah sahabat balik lagi ke topik pembicaraan kita bahwa sekarang ada fenomena terkait sulit untuk membedakan mana ustaz mana kiai mana dukun karena mereka menyamar dengan menggunakan pakaian-pakaian imamah dengan sorban soalim itu betul seolah-olah dia rendah hati seolah-olah dia diam orang yang soleh padahal tetapi di dalamnya ada kesoliman kesoliman yang mengarah kepada perilaku kesirikan ini berhati-hati ya kalau jika sudah meminta tumbal meminta persembahan sudah mengarahkan kepada perilaku-perlaku yang di luar Islam itu tapi biasanya biasanya gini biasanya kalau sudah gelap iya betul ya gelap mata artinya sudah sudah tidak akal akal sehat sudah tidak berguna lagi persoalan-persoalan semakin menekan semakin terpulis sebagainya tidak ada pendamping maka secara tidak sengaja pun dia masuk ke uskut atau ke dukunnya dan pintarnya lagi Pak dokter ya si si dukun itu yang berbungkus kiai itu ya pertamanya itu benar baca baca Al-Quran zikir nah kesininya itu ada aduh harus gini nah itu harus waspada ya harus waspada ya bukan berarti saya atau Pak dokter jangan itu menerserah kembali kepada pribadinya kita menyampaikan penolamannya saya menyampaikan sama Pak dokter kasihanlah jangan sampai tidak ada bagian nah sahabat bahwa sebetulnya yang perlu kita selamakan adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan kesadaran dan pengetahuan yang dangkal sehingga mudah sekali dipengaruhi oleh upaya-upaya setan terkait dengan praktek berguna nah apalagi sekarang kan banyak tayangan-tayangan di youtube ataupun juga dimana itu apa orang yang setingan pengobatan yang di dalamnya menggunakan trik sulat dan alat sulat seolah-olah itu adalah karomah barokah mauna dan sebagainya padahal itu adalah hanya tipu-tipu semata contoh menarik ini ya menarik benda dimasukkan ke dalam kambing dimasukkan ke dalam kelapa dogan padahal itu kan seluruhnya sudah dimasuk sudah masuk sudah masuk Pak sudah masuk Pak silet sudah masuk benda-benda yang memang dianggap gaib atau perilaku santep karena sebenarnya itu adalah sebuah upaya pembodohan dan pembuhungan betul hati-hati terus lagi saat sekarang ini juga banyak kreator-kreator yang di dalamnya tidak mencantumkan disclaimer disclaimer itu bahwa pokoknya tayangan mereka pokoknya gini gerbak dukun santep atau pokoknya pengobatan itu hanya setingan itu hanya bohongan rekaan sematra pelakunya dipakai sebagai memperan seseorang tempatnya juga hanya dengan bayaran sekian tapi tidak disclaimer dianggap sakti dalam tiupan satu kali dua tiupan dianggap sakti akhirnya kalau sudah dianggap sakti maka berbondong-bondong datang datang padahal itu adalah trik sulap trik sulap dan kesirikan akan terjadi di sana itu pembodohan dan pembohongan publik maka kalau menonton tayangan-tayangan di youtube itu lihat dulu ada disclaimer gak kalau ada disclaimer itu berarti itu ada tayangan hiburan semata tapi kalau tidak disclaimer ada juga kemungkinan mungkin itu adalah sebagai sebuah bentuk fakta real sebagai sebuah pengobatan atau atau mungkin itu adalah pembohongan penipuan publik seperti maka berhati-hati sahabat tidak terasa kita sudah 28 menit 29 menit habis setengah jam simpulannya gimana kan lu guys kesimpulannya pak dokter dari saya mungkin buat semuanya aja yang mendengarkan youtuber ini mendengarkan menonton menyimak menyimak pertama jaga hati-hati hati kita dan perbanyak istighfar itu kata rasul perbanyak istighfar karena istighfar itu menjaga dari kezoliman dan menghapus dari semua yang pernah kita lakukan kezoliman tersebut dengan satu istighfar itu keduanya selalu konsultasi dengan orang yang kita anggap itu ilmunya adalah ya pas kita termatuk ya dalam tanah putih agama ya pak dokter ya bukan kenukun itu terus kalau mau apa mau berobat orang yang sakit tolonglah cari yang islami dulu betul gak yang islami dulu ya kalau udah gak ada yang islami tidak mungkin tidak ada pasti ada obatnya ada dalam al-quran dengan sunnah rasul gimana lah kita kembali hijrah lah kembali hijrah jangan ada perdukungan perdukunan gitu akhirnya nanti bisa jadi kecewa mudah-mudahan yang mendengarkan semuanya dan menelaah youtube saya ini dengan pak dokter menjadikan manfaat dan barokah begitu menjadikan keselamatan dunia bang akhirat itu pak dokter mungkin tipe dari saya baik sahabat jadi ini adalah pengalaman nyata bagaimana hijrah dari dunia hitam dunia hitam praktek perdukunan kepada praktek syariah ternyata praktek perdukunan itu penuh dengan tipu muslihat tipu muslihat kalau tidak nipu ketipu nyabu ini luar biasa kita perlu apresiasi kepada Kang Lugai bahwa beliau ini adalah sebagai sebuah pengobat tradisional yang memang fokus lebih kepada pengobatan kibunabawi terkait dengan bekam dan rukiah syariah sekarang ini luar biasa proses hijrah yang memang sulit ya julinya sulit tetapi pada saat dilakukan hijrah dari dunia hitam ke dunia putih juga ternyata bisa juga jadi untuk sahabat-sahabat yang sudah atau sedang melakukan proses praktek perdukunan dan tetap sedang melakukan aksi syirik pembodohan pembohongan dan juga pelipuan segera hijrah segera sebelum Allah memberikan menjemput baik sahabat terima kasih atas perhatian atas kerjasama atas tontonannya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua untuk anda untuk saya untuk kami semua mohon maaf jika anda salah kata apalagi salah satu kata kata berhasil kalimat berlaku senyum siapa salam ya mohon di maafkan yang salahnya adalah kesalahan kami berdua tapi yang benar-benar datang dari Allah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati